Mata sering-sering lah namanya muhasabah, ngitung-ngitung Sering-sering berpikir, sering-sering latihan evaluasi improteksi diri Dari situ nanti kamu akan ketemu siapa dirimu Seperti yang saya bilang di awal ngaji tadi, kalau sudah ketemu siapa dirimu Kamu akan ketemu juga dengan Tuhanmu Kalau sudah ketemu dengan Tuhanmu Pasti dampaknya kamu jadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan segelilingmu Yang ngomong filsafat timur biasanya yang diceritain di novel ini Yang pertama judulnya Hai Binyakbon Yang kedua Risalah Tukteir Dan yang ketiga Salman wa Abetsal Tulisan trilogi novelnya Ibnu Sina ini nanti diadaptasi Tiga-tiganya Oleh Ibnu Tufel Dan dikasih judul Hai Binyakbon Sebenarnya misalnya sama, mirip-mirip Yang Hai Binyakbon Yang Ibnu Tufel itu bisa kamu cari di toko-toko buku banyak Sebenarnya itu yang mula-mula ngomong tentang Hai Binyakbon itu adalah Ibnu Sina Kalau di terjemah Hai itu artinya hidup Iyakbon itu artinya bangun Jadi Hai Binyakbon itu cerita tentang orang yang hidup dan sudah bangun Sudah sadar Sudah sadar Karena banyak diantara kita yang hari ini enggak sadar Kamu enggak ngerti misi hidupmu Ngapain kok kamu sekarang hidup di dunia ini Apa ya cuma untuk kuliah, terus kawin, terus cari kerjaan, terus punya anak dan selesai Dan doa kamu tiap hari kan itu Ya Allah berilah liski, Ya Allah berilah judul, Ya Allah berilah Kamu kok cuma minta itu dok Ada yang lebih esensial yang enggak pernah kamu minta Kamu parameternya mesti fisik Malah aja kan kamu minta pahala fisik Saya dakoh ya Dengan harapan kembali dengan yang lebih besar Kan mesti ngomong kamu Ukurannya kok gitu Oke Hai Binyakbon Hai Binyakbon ini Kalau di Ibnu Sina ceritanya adalah Satu ketika Ibnu Sina dan temen-temannya jalan-jalan Di kota Tiba-tiba Ketemu orang tua Yang namanya Hai Binyakbon Ini orang bijak sana Orang sufi, orang arif, orang alif Ibnu Sina suka sama orang ini Terus dia bilang Seh Hai Binyakbon Kalau boleh saya ingin ikut Anda Jadinya aku muridmu Terus Hai Binyakbon bilang Tidak bisa Mustahil kamu bisa ikut saya Karena Kamu kan tidak mungkin tinggal temen-temenmu Karena itu kan sedang jalan-jalan di kota Dengan temen-temennya Dan ini sebenarnya Kisah analogis Alegoris yang luar biasa Jadi kalau disitu Membacanya harus Agak jeli Hal Binyakbon kalau di cerita itu Mewakili akal aktif Sumbernya hikmah tadi Dan Ibnu Sina ini mewakili Akal rasional tadi Hal yang natigoh tadi Jiwa yang rasional Dan temen-temennya Itu mewakili panca imrah Hawa nafsu dan lain-lain Jadi ketika Akalmu sadar Bahwa Kamu butuh ketemu akal aktif Kamu memerlukan hikmah Kamu memerlukan kebenaran yang puncak Kamu gak akan bisa ikut itu Sebelum kamu meninggalkan Temen-temenmu Tapi selama kamu gak meninggalkan Temen-temenmu Meskipun kamu sadar Kamu gak akan nyampe Contoh paling gampang Misalnya mungkin Sekali dua kali Kamu pernah baca buku Sufi Terus kamu terpesona luar biasa Astagfirullah Aku harus kayak gini Ini kayak Forowali Kayak Sufi-Sufi Kayak itu kan Kamu sering gitu kan Begitu baca cerita-cerita Kamu tersentuh Aduh Tapi karena kamu gak bisa Ninggalin temenmu Maka Senangat itu Mesti sebentar lagi Tersilang Begitu kamu Bergalu lagi Campur lagi Begitu kamu hidup Kayak biasanya lagi Yang tadi kamu Tersentuh Terpesona Hilang lagi Nanti baca lagi Sadar lagi Tapi terus hilang lagi juga Kenapa? Karena kamu belum bisa Ninggalin temen-temenmu Ninggalin hasratmu Ambisimu Ninggalkan Meninggalkan itu bukan berarti Buang Tapi tidak terikat dengan itu semua Selama kamu masih banyak Keterikatan dengan yang lain Belum bisa kamu nyampe sini Makanya kan banyak cerita-cerita Sufi itu raja Pangeran Tiba-tiba sadar terus keluar Dari istananya Karena selama masih di dalam istananya Susah Mengambil jarak Dari dunia Makanya ada ajaran uzla Sementara menghasilkan diri Sementara Karena kalau Sudah Sukses Gak terikat Dia kembali lagi Kayak rumi tadi loh Sufi luar biasa Kayak luar biasa Tapi gak terikat Sama sekali Nah itu Kisahnya Hawi bin Ya gelo Jadi Bagi yang tertarik Sufi Kok selama ini Gak sukses-sukses Aktifitas kesufianmu Ya karena kamu masih Belum bisa ninggal Temen-temenmu Kuncinya disitu Selama kamu masih terikat Oleh banyak hal Bahkan terikat oleh Ambisimu sendiri Untuk jadi sufi Berarti masih belum Ya kan Oh itu wabat Jangan Biar dinyati Gak apa-apa Pelan-pelan Makanya rumusnya itu Dikit-dikit Asal istiqomah Pelan-pelan aja Mungkin dimulai Dari yang jelas-jelas Yang gampang-gampang Kalau sholat malam Gak bisa ya Mungkin sholat yang Tidak malam-malam Bisa Ya kan kamu Bangunnya susah Um subuhnya setengah Kamu Mungkin sebelum sholat Sebelum tidur Sholat Atau Kalau puasa Senin kemis Gak kuat ya Seninnya aja Pak kemisnya aja Atau puasa Tapi asal istiqomah Istiqomah itu sebenarnya Tujuannya bukan kok Karena istiqomah Terus Gusti Allah terharu Itu enggak Tapi mendisiplinkan dirimu Melapis di Karena jiwa itu Biasanya gak bisa Disuri berubah Secara drastis Dia harus pelan-pelan Lawannya istiqomah itu Bosen Melawan rasa bosan Itu jihadmu Sebenarnya Biasanya Kalau awal-awal itu Semuangat kamu Lagi Panas-panasnya gitu Kamu bisa Sehari Ada Tuhan Ada tahajudnya Ada ngajinya Begitu lagi kumat Hasil ini Metu Ngaji aja bisa Sebulan sekali Paling rajin-rajin Ini romadun Dulu romadun Bisa datang Tiga kali Sekarang Sekali aja Enggak Mesti Itu berarti Degradasi namanya Kamu kehilangan Kehilangan cahaya Tadi Kalman Wa'absal Ini Kalau salman Wa'absal Kofilnya agak panjang Jadi Kalman ini Raja Kalau apsal Itu wajibnya Salman punya istri Cuma istrinya Salman Itu agak Nekal Suka Ngodain adik Iparnya Apsal Apsal ini Karena Untuk Menghindari Godaannya Kakak Iparnya Terus Dia Milih Uits aku Dari tempat Raja Aku tak ikut Kemedan perang Tapi Istrinya Salman Kakak ikarnya Itu Masih Urik Juga Masih Nakal Juga Dan dia Bikin rekayasa Sehingga Salman Itu Luka Karah Dalam Perang Oke Dan Setelah Luka Karah Dirawat Tapi Waktu Dirawat Terus Masih Nakal Juga Istrinya Salman Diracun Apsal Sampai Akhirnya Apsal Meninggal Cuma Sebelum Meninggal Apsal Ini Pesenu Ada Salman Semua Yang Terjadi Padaku Itu Sebenarnya Ulahnya Istrimu Wah Itu Terus Sedih Luar Biasa Salman Ini Kok Bisa Istrinya Se Kejam Itu Akhirnya Dia Saking Putus Asanya Terus Dia Mengambil Jalan Sufi Jalan Mistik Dan Setelah Mengambil Jalan Sufi Sebelumnya Terus Dia Bunuh Istrinya Dan Semua Kaki Tangannya Istrinya Dan Endingnya Disitu Dan Misinya Cerita Itu Adalah Bahwa Salman Itu Akal Ruh Yang Rasional Absal Itu Adalah Nalar Ruh Yang Teoritis Yang Berhubungan Dengan Akal Faal Istrinya Itu Adalah Jiwa Yang Hewani Jiwa Yang Nabati Manusia Yang Memuja Nafsu Jiwa Yang Nabati Ini Bisa Membunuh Akal Teoritis Bisa Memotong Hubungan Dengan Akal Faal Dan Kalau Hubungan Dengan Akal Faal Terpotong Mungkin Kamu Pinter Karena Masih Ada Salman Mungkin Kamu Cerdas Kamu Punya Banyak Pengetahuan Tapi Kehilangan Cahaya Ujungnya Adalah Kamu Akan Frustasi Untuk Menghidupkan Lagi Absel Kamu Harus Berani Membunuh Istrimu Yaitu Jiwa Nabati Dan Jiwa Hewani Pemujaan Terhadap Nafsu Bunuh Pemujaan Itu Baru Kamu Akan Bisa Nyambung Lagi Dengan Akal Teoritis Itu Hikmah Kedua Yang Ketiga Adalah Risalah Kutair Kisah Tentang Burung Yang Ini Mungkin Agak Sebanding Dengan Mentikut Airnya Farid Dibin Ator Jadi Kisah Tentang Burung Jadi Ini Kisah Tentang Burung Yang Dikurung Dalam Sangkar Jadi Silahkan Kamu Baca Sendiri Kisah Tentang Burung Itu Waktunya Sudah Malam Yang Jelas Hikmah Dari Kisah Tentang Burung Itu Kita Sering Tertipu Dan Kehilangan Cahaya Juma Untuk Kembali Lagi Ke Cahaya Itu Perjuangannya Sangat Berat Banyak Orang Yang Gugur Di Tengah Jalan Banyak Orang Yang Sebenarnya Jalurnya Sudah Bagus Tapi Terpesona Oleh Hal Lain Yang Tidak Esensial Baru Wiritan Dikit Kamu punya Keistimewaan Dikit Terus Melenceng Sudah Tujuannya Bukalah Kamu praktek Perdugunan Pengobatan Penyembuhan Alternatif Keluar Sudah Jalurnya Coba Coba Maka Hati Hati Kalau Ada Keistimewaan Keistimewaan Dikit Jangan Terpesona Biarkan Aja Mengalir Tetap Pada Kitamu Tetap Pada Tujuan Itu Misal Tutorial Yang Mirip Di Variputin Ator Karena Puncaknya Cahaya Adalah Matahari Dan Tidak Sembarangan Burung Bisa Dekat Dengan Matahari Tanpa Terbakar Oh Itu Kan Hiknatul Masyrik Filsafat Timur Yang Ini Nanti Akan Mengilhami Tradisi Filsafat Isrok Suhrawardi Karena Kenapa Pakai Simbol Simbol Cerita Kok Nggak Ngomong Itu Bepoin Aja Kalau Bagi Ibn Zina Walasan Semacam Ini Tidak Bisa Untuk Sembarangan Orang Harus Orang Elit Harus Orang Tertentu Oh Kamu Bisa Paham Tapi Bisa Juga Salah Paham Bisa Juga Paham Tapi Salah Jalan Itu Harus Khusus Terentu Makanya Disebut Murid Kan Bagaimana Jati Murid Dulu Jangan Jalan Sendiri Minta Petunjuk Orang Yang Sudah Pernah Berjalan Di Sana Jangan Sembarangan Jangan Ngarang Sendiri Bukan Kalau Ngarang Sendiri Mungkin Kamu Nyampe Tapi Kesuen Mari Orang Yang Sudah Ngerti Jalannya Lebih Cepet Setiap Orang Kenapa Kamu Butuh Mursid Karena Kamu Susah Membaca Dirimu Sendiri Orang Lain Mursid Biasanya Lebih Cepet Baca Kamu Tipenya Gini Orang Kayak Gini Kamu Amal Yang Ini Biasanya Mursid Ngerti Bagi Kamu Yang Siap Menempuh Jalan Ini Itu Katanya Ibnu Sina Cuma Ya Monggo Itu Pilihan Pilihan Kamu Sudah Ngerti Sendirilah Jalan Hidup Seperti Apa Tapi Usahakan Jangan Kehilangan Cahaya Seperti Apapun Bentuk Cahayanya Giblatmu Jangan Ke Barat Jalan Tanda Petik Barat Tidak Selalu Kamu Artikan Amerika Eropa Dan Kawan Kawan Giblat Harus Ke Timur Karena Cahaya Ada Di Timur Baca Sendiri Apa Timur Apa Barat Tafsirkan Sesuai Kontek Mu Sendiri Hal Ini Banyak Orang Kehilangan Cahaya Dia Hidup Dalam Kegelapan Cuma Dia Tidak Ngerti Bahwa Dia Sedang Gelap Dia Merasa Terang Penderang Padahal Dia Gelap Dan Orang Semacam Ini Bahaya Karena Dia Bisa Menyesatkan Orang Lain Itu Yang Harus Hati-hati Kamu Sendiri Maka Sering-serilah Namanya Muhasabba Ngitung Ngitung Sering-sering Berpikir Sering-sering Latihan Evaluasi Improteksi Diri Dari situ Nanti Kamu akan Ketemu Siapa dirimu Seperti Saya bilang Di awal Ngaji Tadi Kalau sudah Ketemu Siapa dirimu Kamu akan Ketemu Juga Dengan Tuhan Kalau sudah Ketemu Dengan Tuhan Pasti Dampaknya Kamu jadi Orang Yang Bermanfaat Bagi Lingkungan Sekeliling Ketemu